Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan Salam sejahtera semua Hari ini sangat menggemparkan seluruh penyokong UMNO Dan juga semua ahli politik dan juga pemimpin UMNO Dan sudah pasti akan menggemparkan penyokong Zaidamidi Kita tahu Zaidamidi akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 ini Dan sudah pasti di bagian datu Kita boleh katakan ataupun memang sudah sah kubu kuat Zaidamidi Namun menjadi tanda tanya saya dan juga mungkin saudara-saudari semua yang menonton hari ini Menjadi tanda tanya Adakah Zaidamidi pada PRU kali ini Akan menang sekali lagi ataupun dapat mempertahankan Parlimen Bagandatuk Hari ini terjadi sesuatu paling gempar Terjadi sesuatu keadaan paling menggemparkan Zaidamidi Sehinggakan ada yang berkata Zaidamidi akan kalah di bagian datu Di petik daripada Malaysia kini PKR gempur kubu Zaid Lebih 200 hadiri ceramah Iza Jika jumlah kehadiran orang ramai Pada sesuatu majlis menunjukkan populariti Sesebuah parti Maka UMNO mempunyai alasan untuk difikirkan Pada cerama anjuran Pakatan Harapan PH di arena Bagan Pasir Bagan Datuk pada hari kedua Kempen pilihan raya umum ke-15 Malam tadi lebih 200 orang yang hadir Jumlah kehadiran itu Jauh lebih tinggi berbanding Jumlah pada cerama Presiden UMNO Ahmad Zaidamidi Pada hari pertama kempen Pilihan raya umum yang diadakan di lokasi yang sama Tuan-tuan dan puan-puan Sebelum kita teruskan Saya nak ingatkan kepada kamu Anda mesti tonton video ini sampai habis Parlimen Bagan Datuk adalah Kubu kuat UMNO Kubu kuat Zaidamidi Beliau sudah memegang Kerusi itu selama beberapa penggal Dan cukup Boleh dikatakan itu adalah Tempat dan kubu kuat Zaidamidi Namun program untuk Ataupun berkempen Yang diadakan di tempat yang sama PKR membuat program itu Dan yang hadir 200 orang Manakala tuan-tuan dan puan-puan UMNO membuat Berkempen di tempat yang sama Namun jumlah kehadiran yang sedikit Adakah ini petanda jelas Bahwa Zaidamidi Akan kalah di Bagan Datuk Jumlah kehadiran itu jauh lebih tinggi Berbanding jumlah pada cerama Presiden UMNO Ahmad Zaidamidi Pada hari pertama kempen PRU Yang diadakan di lokasi yang sama Berucap di hadapan Sebahagian besar pengundi tempatan Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar Meminta pengundi di Bagan Datuk Supaya memberi kemenangan Kepada calon Pakatan Harapan Di kawasan Parlimen itu Samsul Iskandar Pada hari mengundi Samsul Iskandar Saya mengharapkan Saudara Sham Yang terkenal sebagai Giant Killer Dan sudah pasti pengaruhnya besar Dan kita boleh lihat Giant Killer ini Ramai yang Follow beliau Pengaruhnya kuat Influencenya itu Begitu besar Sebab Sehingga beliau digelar Sebagai Giant Killer Adakah ini pun sekali lagi Petanda kepada Zaidamidi Akan kalah Di kubu kuatnya sendiri Kali ini Mungkin beliau Mampu menjadi Giant Killer 2.0 Di Parlimen Bagan Datuk Harap pada 19 November Kita ada ahli Parlimen baru Bagan Datuk katanya Turut hadir Calon Pakatan Harapan Bagi kerusi dun Rungkup Munziri Kabir Dan juga calon Pakatan Harapan Bagi kerusi dun Hutan Melintang Wasanti Sinasami Samsul yang terkenal sebagai Giant Killer Di kalangan pemimpin Pakatan Harapan Selepas Dua kali Mengalahkan Bekas Ketua Menteri Melaka Yaitu Ali Rustam Di Hang Tuan Jaya Pada 2008 Dan 2013 Menurut seorang pengundi Bagan Datuk Yang hanya Mau dikenali Sebagai Abang Bob PRU kali ini Berbeza sedikit Dengan PRU Berbeza sedikit Namun Kalau benar-benar Zahid Kalah Ini bukan lagi Beza sedikit Zahid Hamidi Akan tutup Muka Malu Sebab Itu adalah Kubu kuatnya Jadi Tuan-tuan Adakah anda setuju PH akan menang Di Bagan Datuk Ataupun Zahid Hamidi Akan mengekalkan Kerusi itu Jika anda mempunyai komen Anda dipersilakan Komen di bawah Dan jika anda tidak mempunyai komen Tidak masalah Tapi kita melihat Ini ada ciri-ciri Bahwa Zahid Hamidi Akan kalah Di Bagan Datuk Namun Semuanya ketentuan Kita menunggu pada 19 November nanti Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Rupanya ahli politik ini Yang kita lihat Biasa-biasa Dan pernah dikatakan Bahwa beliau ini Terlibat dengan Kes Dengan kes Mencuri dana awam Tapi hari ini Satu pengakuan hebat Daripada timbalan Presiden PKR Yaitu Rafizi Telah membuat kenyataan Bahwa Ini adalah Kenyataannya Yang benar-benar Menunjukkan Bahwa dia ini Tidak mencuri dana tersebut Dan sudah pasti Ramai yang akan Mungkin percaya Dengan apa yang beliau kata Tetapi Selagi belum ada bukti sahih Kita mesti Kita tidak boleh Mengambil keputusan Tapi hari ini Pengakuan daripada Rafizi sendiri Dan ini pasti mengejutkan Ahli politik Hari ini Daripada Berita ini Tajuknya Umur 30 tahun Dah ada RM 2 juta Saya tak perlu Curi dana awam Kenyataan daripada Rafizi Ramli Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli Yang menafikan Dakwaan Menggunakan Dana awam Untuk Mengayakan Diri sendiri Hingga Mengumpul harta RM 18.9 juta Seperti yang diistiharkan Baru-baru ini Beliau turut Menempelak Pihak Yang mempertikaikan Kesahihan Nilai Harta yang dimiliki Berikutan Sebahagian besar Daripada RM 18.9 juta Itu Adalah Nilai saham Syarikat pemula Teknologi miliknya Yaitu Invoke Solutions Sendirian Berhad Ataupun Invoke Menurut Rafizi Beliau ini Tidak perlu Menggunakan Dana awam Untuk Kepentingan Pribadi Kerana Memiliki Keuangan Yang mencukupi Dan Sudah bergelar Jutawan Seawal Berusia 30 tahun Ketika Masih Bekerja Dengan Petronas Pada Umur 26 tahun Gaji Permulaan Rafizi Di Petronas Adalah RM 3.750 Setelah 6 bulan Saya disahkan Sebagai pengurus Dan gaji Naik kepada RM 11.000 Dan setahun Kemudian Saya dinaikkan Pangkat Sebagai ketua Bahagian Perancangan Petrokimia Pada umur 27 tahun Dan gaji RM 25.000 Sebulan Ketika itu Juga Petronas Memendekkan Tempoh Peritmatan Dan umur Persaraan Daripada 60 tahun Ke 55 tahun Jadi saya Dibayar Pampasan RM 400.000 Pada umur 29 tahun Bagi Tempo 5 tahun Peritmatan Yang dipendekkan Saya juga Berada Dalam Industri Minyak Dan Gas Ketika Harga Minyak Naik Mendadak Dan Juga Bonus Tahunan Yang Besar Yang Mana Sepanjang 7 tahun Saya Di Petronas Bonus Tahunan Purata Saya Adalah Antara 10 hingga 12 Bulan Setahun Sebab itu Saya Mempunyai Simpanan Mencuca RM 2 juta Menjelang Umur 30 tahun Dan Simpanan Ini Yang digunakan Untuk Memulakan Syarikat Pemula Sebagai Tokoh Pembangkang Yang Lantang Jika Ada Penipuan Atau Penyelewengan Sudah Tentu Sudah Lama Saya Disiasat Dan Didakwa Di Makama Oleh Kerajaan Barisan Nasional Dan Perikatan Nasional Sepertimana Datuk Seri Najib Razak Didakwa Akibat Kesalahan Membabitkan Lembaga Hasil Dalam Negeri Bila Delibatkan Najib Mesti Najib Terkejut Di penjara Pada ketika Ini Beliau Mengulas Dakwaan Penyandang Kerusi Parlimen Batu Pahat Datuk Muhammad Rashid Hasnon Yang Mempersoal Sama Ada Kekayaan Rafi Izi Yang Menghampiri 18.9 juta Dibina Menggunakan Dana Awam Yang Dikumpul Menjelang PRU14 Yang Lalu Ia Berikutan Ketika Penubuhan Invoke Pada 2016 Jadi Tuan-Tuan Kita Boleh Lihat Disini Kenyataan Daripada Rafi Bahwa Beliau Ini Memang Mempunyai Duit Dan Tidak Perlu Mencuri Dana Awam Untuk Membuat Dirinya Kaya Sebab Mengikut Kenyataan Denny Beliau Memang Mempunyai Kekayaan Memang Kaya Dan Mempunyai Duit Sendiri Tidak Perlu Mencuri Namun Yang Paling Saya Minat Dia Boleh Pula Kaitkan Najib Yang Berada Di Penjara Saya Ulang Balik Disini Sudah Tentu Sudah Lama Saya Disiasat Dan Didakwa Di Makama Atas Di Makama Oleh Kerajaan BN Dan PN Sepertimana Datuk Seri Najib Razak Didakwa Akibat Kesalahan Membabitkan Lembaga Hasil Dalam Negeri Dilebatkan Najib Tapi Tuan Timbalan Presiden PKR Yang Pasti Mengejutkan Anda